Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan Hindu Tani Channel Semoga Teman-teman dan sahabat petani Semuanya Selalu diberikan kesehatan Dan Buat Yang punya hutang Semoga Hutangnya Segera terlunasi Seperti Para petani ketahui Saat ini Harga pupuk kimia Non subsidi Harganya Semakin hari semakin Selangit Semakin mahal Sehingga Pia produksi Yang pasti Akan lebih tinggi lagi Dan Di sini Pada kesempatan Kali ini Saya akan berbagi tip Tentang Kita Berbudidaya Bercocok tanam Tapi Dalam penggunaan Pupuk kimia Itu bisa Menghemat 50% Karena Kita Jangan Hanya Mengandalkan Penggunaan Pupuk kimia Yang Yang jelas Yang jelas Nanti Kalau kita Hanya Mengandalkan Pupuk kimia Itu Biaya produksi Lebih tinggi Dan Pada saat Panen Itu Harga Tidak sesuai Dengan Biaya Produksi Sampai Dengan Saat Ini Harga Pupuk kimia Belum Berhenti Bahkan Masih Terus Mengalami Kenaikan Jadi Menurut Pendapat Saya Kita Jangan Terus Mengandalkan Penggunaan Pupuk Kimia Dan Kemungkinan Di Tahun 2023 Itu Nanti Mungkin Bisa Tembus Untuk NPK 1616 Bisa Terjadi Mencapai Harga Satu Juta Itu Persak Yang Kemasan 50 Kilogram Dan Dari Pengalaman Saya Yang Sudah Saya Terapkan Untuk Mengurangi Penggunaan Pupuk Kimia Untuk Dasaran Sebelum Tanam Untuk Penggunaan Pupuk Kandang Ini Dari Kohe Ayam Saya Perbanyak Setelah Itu Nantinya Untuk Penggunaan Pupuk Kimia Khususnya Untuk Tanaman Cabai Itu Sangat Mengirit Sekali Saya Hanya Menggunakan Pupuk Kandang Dari Kohe Ayam Tanpa Dasaran Pupuk Kimia Dan Hasilnya Alhamdulillah Tanaman Cabai Saya Ini Bisa Berbuah Lebat Selain Penggunaan Pupuk Kohe Ayam Ini Hasilnya Menurut Saya Bagus Nanti Kedepannya Juga Menurut Saya Misalkan Setelah Ditanami Cabai Mau Ditanami Jagung Atau Tanaman Lainnya Sisa Sisa Dari Pupuk Kandang Itu Masih Banyak Tersedia Di Dalam Tanah Di Lahan Kita Berbeda Dengan Penggunaan Pupuk Kimia Itu Akan Habis Di Musim Tanam Itu Juga Jadi Kesimpulannya Untuk Menghemat Penggunaan Pupuk Kimia Sebelum Masa Tanam Atau Kita Tanami Gunakanlah Pupuk Kandang Bisa Kohe Ayam Atau Kohe Kambing Di Permentasi Terlebih Dahulu Untuk Batasannya Itu Tidak Terbatas Lebih Banyak Lebih Bagus Kemudian Untuk Susulannya Itu Kita Aplikasikan Pupuk Kimia Hanya Sedikit Saja Jadi Dari Awal Tanam Kita Buat Pondasi Yang Kuat Dengan Ketersediaan Makanan Yang Dibutuhkan Untuk Tanaman Kemudian Untuk Yang Kimia Itu Bisa Dilakukan Dengan Dikocor Ataupun Menggunakan POC Atau Pupuk Organik Cair Yang Diaplikasikan Dengan Cara Dispray Jadi Penggunaan Pupuk Kimia Itu Akan Bisa Mengirit Hingga 50% Cukup Sekian Apa yang Bisa Saya Bagikan Semoga Bermanfaat Kalau Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh